Oke, kita lanjutkan dengan pembuatan tugas atau mengumpulkan tugas Jadi yang pertama masuk sebagai student dengan mahasiswa yang sama yang tadi Sebelumnya tentu saja sudah mempelajari modul dan menghadiri forum Fokus kita di sini, tugas Tugas ada dua bagian, pertama informasi tugas Yang kedua adalah soal dari tugas itu sendiri Kita masuk ke menu tugas, klik tugas Tentunya sama kayak tadi Cuma di bagian bawahnya berbeda Nah, di sini Kita akan bahas yang ini Submission status Belum tersubmit atau belum terkirim Karena memang belum dibuat Belum terupload Tentu saja grading statusnya atau penilainya juga belum Tanggal akhir pengiriman Ini bisa disetting sama dosen Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian Dalam hal ini, kalau terakhirnya 28-20 hari Masih ada 7 hari Kemudian, barusan saya mengedit Barusan tadi Anda bisa menambahkan komen Bila diperlukan Misalnya, tugas sudah terkirim Jadi bisa dituliskan di sini Anda ketikkan maskanya atau tulisannya Save comment Bagian yang paling penting adalah Menambahkan submission atau add submission Atau mengupload tugas Kita klik di sini Tugas diasumsikan sudah dibuat oleh Mahasiswa Dia bisa saja mengerjakan di MS Word mungkin Pada waktu statusnya offline gitu ya Nah, ketika statusnya online Dia tinggal copy-paste Copy-paste dari MS Word Misalnya Atau diketik langsung Bisa saja Jadi jawaban ditulis di sini Jawaban Bebas Nomor 1, nomor 2, dan seterusnya Dan seterusnya Bagian pertama Nanti juga bisa ditambahkan link Kemudian Picture atau gambar Bisa juga video Kalau jawabannya berupa Link ke YouTube misalnya Kemudian juga pengaturan Text editor Bisa diperbesar hurufnya Dengan mengatur reading yang lebih besar Mau pakai perataan silahkan Increase, decrease, indent, dan seterusnya Menu tambahan ini Bisa di non-aktifkan dengan Klik Ikon yang paling kiri Cara kedua Tugas Dikumpulkan dalam bentuk file Silahkan dibaca ketentuan yang ada di Bagian sini Ada ketentuan Maksimum file Dan jumlah Yang disertakan File yang akan saya kirim sebagai tugas Sudah saya siapkan dalam sebuah file Yang nantinya akan saya kirim Sederhana sekali Anda tinggal klik Drag Bawa ke sini Lepas Maka proses upload akan berjalan Sekali lagi Kecepatan Kecepatan Upload Anda tergantung dari Ukuran file dan Kecepatan Akses internet Anda Ini Kebetulan file yang saya pilih kecil ya Supaya Lebih cepat Nah File ini sudah terupload Dan Siap untuk dikirimkan Akhiri dengan Save change Apakah proses upload tugas Anda sudah berhasil? Nah kita cek di sini Setelah Anda sukses mengupload Maka statusnya menjadi submit Terkirim Karena dosen belum mengoreksi Belum memberi nilai Maka status gradingnya masih not great Ini masih sama kayak tadi Nah Ini tadi online tag yang Kita masukkan pada automatic tadi Muncul di sini Kemudian file yang kita Upload tadi Tertampil di sini Nah suatu saat Kalau ingin menambahkan lagi misalnya Editing Online tag dan Editing file submission Anda bisa klik lagi Edit Submission Artinya kita akan dibawa kembali ke Tampilan yang tadi Nah di sini silahkan di edit seperlunya Di sini silahkan di edit seperlunya Kalau ada perubahan Jangan lupa di Simpan Nah demikian Proses upload tugas Jadi sekali lagi Tugas bisa berupa online tag Diketik langsung Biasanya cocok untuk jawaban singkat Yang kedua adalah Dengan menyertakan file Atau upload file Nanti kita akan coba Cara kedua ya Ini cara pertama Terima kasih Sampai jumpa di